Hari ini kondisi Amar Zoni semakin kritis, Iris Bella menahan tangis saat baca surat wasiat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Iris Bella temukan surat wasiat milik Amar. Video itu berdurasi 2 menit 15 detik diunggah oleh kanal Youtube tersebut. Dan sudah ditonton 11 ribu kali lebih. Tim Suara dan Pasar melakukan penelusuran lebih dalam terkait informasi tersebut untuk mendapatkan informasi yang valid. Terima kasih telah menonton! Iris Bella Bugacirai Amar Zoni Dunia hiburan beberapa waktu yang lalu dijentarkan dengan tersangkapnya aktor Amar Zoni atas kasus narkoba yang kembali melimpanya. Amar Zoni yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus narkoba pada tahun 2017 lalu. Ini ditangkap akibat konsumsi sabu-sabu. Akibat kasus tersebut ada rumor dari salah satu undahan dari channel Youtube Halo Celebrity yang mengatakan jika Iris Bella, aktris sekaligus istri dari Amar Zoni, akan menggugat jurai. Terima kasih telah menonton! Bayangkan gugatan jurai kepada sang suami Amar Zoni yang diketahui dengan terjerat kasus penyelagungan narkoba jenis sabu. Setelah dilakukan penelusuran, faktanya judul pada ugat tersebut tidak sesuai dengan isi dan narasi video. Nyatanya video tersebut berisi mengenai cuplikan wawancara dengan Iris Bella usai menjenguk Amar Zoni di Polres, Jakarta Selatan. Dalam wawancaranya, Iris Bella menyampaikan beberapa hal penting kepada publik. Salah satunya ialah penyataan bahwa pihak keluarga akan menyerahkan sosial hukum sang suami kepada aparat yang berwenang. Dapat disimpulkan bahwa narasi berita Iris Bella gugatan jurai Amar Zoni yang disebar luaskan oleh channel Halo Celebrity itu hoax dalam kategori koneksi yang salah. Berhati-hatilah dalam menikapi berita atau konten yang belum tentu kebenarannya terlebih sumber yang tidak cedibel. Perlunya sikap tabayun atau cek dan riset dalam mencari kebenaran suatu informasi. Terima kasih telah menonton! Innalilahi, Iris Bella meninggal akhiri hidup akibat malu Amar Zoni terjirat narkoba. Iris Bella menghadapi ujian beraksas memasuki bulan Ramadan 2023. Pasalnya beberapa waktu lalu sang suami Amar Zoni kembali dicidup polisi karena kasus dugaan penyelanggunaan narkoba. Di tengah situasi tersebut beredar kabar yang kurang sedap dengan sang aktris, panel Youtube dengan 151 ribu lebih pengikut mengabarkan bahwa Iris Bella meninggal dunia akibat nekat mengakhiri hidup. Mirisnya lagi, aktris kelahiran 1996 itu dikabarkan nekat mengakhiri hidup karena malu Amar Zoni kembali terjirat kasus narkoba. Innalilahi, tak sanggup lagi menahan malu. Iris Bella meninggal dunia dengan cara ini. Seperti itulah judul dari video tersebut. Narasi senada tampak diulangi di bagian sampul video sekaligus memperlihatkan foto Iris Bella dan Amar Zoni. Lalu tampak foto ilustrasi wanita yang berusaha menggantung dirinya. Kemudian terlihat pula foto kerumunan warga yang membawa keranda jenazah. Sedangkan Amar Zoni tampak menakan baju tanan di sampul video tersebut dan pandangannya terlihat kosong. Innalilahi, tak sanggup lagi menahan malu Iris Bella mengakhiri hidupnya dengan cara ini, tulis pemilik video. Sontak kabar ini menjadi viral dan telah disaksikan lebih dari 6.000 kali. Namun seperti apa kebenaran substansi video tersebut. Setelah didengarkan untuk cek fakta, video berdurasi 3 menit 11 detik itu ternyata menampilkan informasi yang salah. Rupanya kreator video menarasikan sebuah konten viral di TikTok yang mengklaim bahwa Iris Bella sudah mengembuskan nafas terakhirnya padahal saat ini sang suami Amar Zoni tengah berkonflik dengan hukum akibat diduga menyalahgunakan narkoba. Namun narator video kemudian mengungkap bahwa kabar tersebut hanyalah hoaks karena tidak ada informasi valid. mengenai meninggalnya Iris Bella. Di sisi lain, Iris Bella saat ini sedang fokus menata kembali kehidupannya sambil membuat konten bertajuk Ngabuburish untuk bulan Ramadan 2023. Terlihat Iris Bella masih mengunggah konten terbaru Ngabuburishnya pada Jumat. Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan jika video unggan kanal YouTube Anak Lorong menampilkan informasi yang tidak sepenuhnya tepat. Kreator video rupanya membahas kabar hoaks seputar meninggalnya Iris Bella yang saat ini sedang berjuang menjadi orang tua tunggal. Sementara Amar Zoni sedang menjelni rehabilitasi narkoba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!